Terus ini jangan sampai ada orang yang tau pin kita, kayak gitu Nah jadi aku pengajuan pin itu tanggal 29 Juni, datangnya itu 10 September Jadi sekitar hampir Hai, sebelum menonton jangan lupa untuk pecah tombol like, comment, and subscribe Hai, ketemu lagi dengan aku, Inanin Wole Oke, di video kali ini aku gak makeup dulu ya dengan kalian Nah kali ini aku mau sharing atau curhat tentang pertama kali gimana aku buat konten Youtube Dan akhirnya aku mulai merintis sampai aku dimonetisasi dan dapat pin Dan akhirnya aku bisa dapet kayak gaji dari Youtube Nah gimana sih ceritanya oke untuk kalian yang baru lihat channel aku Jangan lupa untuk pecah tombol subscribe Dan untuk temen-temen yang udah selalu pantengin video aku Jangan lupa untuk pecah tombol like Nah jadi awal aku ngonten itu Jadi sebenernya itu aku tuh kayak iseng-isengan gitu ya buat konten Nah awalnya itu aku tuh masa-masa lagi kerja gitu loh guys Terus ada temen aku itu tuh kayak juga merintis bikin konten Nah jadi aku tuh sebenernya gak tertarik gitu loh bikin konten Terus aku lihat temen aku tuh kayak semangat banget bikin kontennya Terus aku tuh kayak berpikiran kayak gini Ngapain sih bikin konten Youtube-Youtube kayak gitu Nah jadi aku tuh penasaran juga Jadi aku kayak iseng-iseng aku tuh apa ya Kayak liat Youtube juga gimana sih caranya bikin Youtube Tapi sebenernya aku tuh gak langsung bikin Youtube ya Cuman aku tuh kayak liat-liat awal bikin Youtube itu gimana Terus kayak supaya nanti itu dimonetisasinya itu gimana Pokoknya aku tuh cari info dulu sebelum aku bikin konten Dan aku kayak inspirasi cari-cari dulu inspirasi Kalau aku bikin konten itu aku bikin konten apa Gak kayak gerusa-gerusa aku bikin konten gitu Jadi aku tuh kayak mikir dulu beberapa Beberapa kayak bulan gitu Aku tuh kayak bikin konten apa ya gitu Yang menarik Tapi yang aku suka gitu Yang aku sering lakuin gitu loh guys Nah jadi setelah aku kayak berpikir Terus aku punya keputusan aku bikin konten video apa Yang aku suka dan yang aku sering lakuin gitu ya Itu aku tuh langsung buat konten Youtube Dan aku tuh buat Youtube dulu kan Nah jadi aku awal buat Youtube itu di tanggal 24 Mei 2022 Jadi itu aku awal banget bikin Youtube Dan aku liat cara-caranya bikin Youtube Bikin channel itu aku terinspirasi dari channelnya Kak Adelina Nah itu aku selalu pantengin kayak channel-channel dia Cara-cara bikin Youtube terus gimana supaya dimonetisasi Kayak gitu-gitu pokoknya Nah terus setelah aku bikin Youtube ya Terus aku tuh bikin video Awal aku buat video itu aku di tanggal 27 Juni Jadi mulai 24 Mei di 27 Juni itu sekitar 1 bulanan Aku baru bikin video Youtube aku pertama kali ya Pertama kali bikin video itu di tanggal 27 Juni Jadi sekitar jangka 1 bulanan aku baru bikin video Kayak gitu Nah awal-awal aku bikin video itu kayak Ya kalian tau kan Kayak pertama kali bikin video itu Videonya itu udah gak jelas Terus kayak suaranya itu gak kedengeran Pokoknya aneh gitu loh guys Kayak dilihat juga Kadang aku kayak liat Apa sih video apa sih ini gitu loh Kayak yang ngeliat itu juga Awal-awal itu masih sedikit banget Kayak 100 Itu ya sebenernya lumayan sih Aku tiba-tiba itu kayak bikin awal video itu Kayak yang ngeliat itu 100 orang kayak gitu Ya tapi Di awal video itu menurut aku udah lumayan lah kayak gitu Nah terus aku tuh bikin konten yang kedua Eh yang kedua Nah aku bikin konten yang kedua itu di tanggal 2 Juli Yang konten awal itu di tanggal 27 Juni Dan yang konten kedua itu di tanggal 2 Juli Jadi sekitar berapa? 27, 28, 29, 30 Sekitar 1 mingguan aku baru bikin video lagi yang kedua Nah video yang kedua ini tuh aku tuh tiba-tiba videonya tuh kayak booming banget Pokoknya aku banyak subscribernya itu dari video konten aku yang kedua ini Itu kayak langsung melejit booming banget Dan aku sekitar berapa ya? Pokoknya aku langsung semangat gitu loh guys Lihat konten aku yang kedua ini melejit Jadi aku tuh kayak tambah semangat banget bikin konten videonya Karena kayak seneng banget gitu loh Udah awal bikin Youtube Terus konten kita itu kayak booming, melejit Subscribernya tuh tiba-tiba itu banyak banget Nah terus setelah itu kan setelah bikin video yang melejit itu Aku kan kayak sering-sering bikin konten gitu ya Terus setelah itu kayak video aku tuh gak terlalu booming gitu loh Kayak biasa-biasa aja Gak kayak yang video kedua aku kayak gitu Jadi kayak aku tuh setelah aku semangat bikin konten videonya Terus aku kayak apa ya Sedikit males gitu loh guys bikin video lagi Kayak jarang-jarang banget bikin videonya Karena kayak apa ya Yang nonton itu gak se booming yang kedua tadi Video yang kedua Jadi aku ngumpulin 4000 jam tayang Sama 1000 eh ya jam tayang Sama 1000 subscriber itu Di tanggal 4 April 2024 Jadi mulai awal aku bikin konten Youtube Sampai aku bisa ngumpulin 4000 jam tayang sama 1000 subscriber itu Aku jangka 2 tahun ya guys Itu menurut aku tuh udah lama banget Setelah Setelah tau kayak aku udah ngumpulin 4000 jam tayang sama 1000 subscriber Nah aku tuh langsung ngajuin monetisasi Di hari itu juga Di tanggal 4 April itu juga Jadi setelah Aku Ngajuin monetisasi Terus aku tuh kan langsung buat Google AdSense Nah aku membuat Google AdSense itu Di tanggal 7 April 2024 Dan gak lama gitu ya Gak lama Sekitar Jangka 4 harian Nah Kayak aku itu Channel Youtube aku itu diterima Kayak dimonetisasi gitu loh guys Karena aku kan ngajuin monetisasi di tanggal 4 Terus di tanggal 8 itu Aku tuh Channel aku dimonetisasi Dan aku tuh jadi partner Youtube gitu Jadi Tanggal 8 aku tuh Disetujui Jadi partner Youtube Tadi itu kan Di tanggal 7 April Aku kan kayak Membuat Google AdSense ya Nah Terus di tanggal 29 Juni Di tanggal 29 Juni itu Aku disuruh Masukin alamat AdSense Nah itu kan harus Membutuhin kayak PIN juga ya PIN dari Google AdSense Jadi aku tuh Ngajuin PIN dulu Ngajuin PIN Google AdSense Di tanggal Berapa ya 29 Juni itu Karena kan harus Harus apa ya Harus Memverifikasi alamat gitu loh Terus sama Kayak Ngajuin Apa ya Kayak masukin Rekening bank kita gitu loh guys Itu harus Harus nunggu PIN PIN dulu Pengajuan PIN Setelah itu Setelah kita ngajuin Terus PIN itu Datang Ke kita Terus Apa Kita masukin Dan Nanti itu akan Diverifikasi Kayak gitu Nah Jadi sebenernya Aku tuh Ngajuin PIN itu Kan di tanggal 29 ya Terus Baru Nyampe di aku itu Tanggal 10 September PIN itu baru ada Di aku Nah PINnya itu Kayak gini guys Nah gini Nah ini PINnya kayak gini Dan ini tuh Penting banget Buat aku Terus ini Jangan sampai Ada orang yang Tau PIN kita Kayak gitu Nah jadi aku Pengajuan PIN itu Tanggal 29 Juni Datangnya itu 10 September Jadi Sekitar Hampir 3 bulanan Baru aku Dapet PIN ini Karena sebenernya Aku nunggu itu Udah lama sih Menurut aku 3 bulan ini Karena kayak Aku kan kayak Bingung ya Kok gak dateng Kok gak dateng-dateng Si Google AdSense ini PIN Google AdSense ini Kok gak dateng-dateng Di aku Aku tuh nunggu Di rumah ya Kayak lama Kok gak dateng Apa harus Nambil ke kantor Post Kayak gitu Jadi Di tanggal 10 itu Aku itu Nanyain ke kantor Post terdekat Rumah aku Dan ternyata PINnya itu Ada guys Jadi ini tuh Harus diambil Di kantor Post Kayak gitu Jadi kalau Mungkin kalian Yang Yang udah Monetisasi Terus PINnya itu Diantar di rumah Kalian itu tuh Enak banget Tapi kalau aku Ambil di kantor Post Nah setelah itu Setelah Apa PINnya ini udah Ada di aku Jadi aku langsung Masukin Aku mau verifikasi Alamat Aku mau verifikasi Rekening bank aku Jadi Tinggal Gajinya Masuk ke Rekening aku Kayak gitu Nah mungkin Hanya itu aja Untuk selanjutnya Cerita tentang Berapa sih Gaji youtube Aku Nah aku bakal Sharing-sharing lagi Di video selanjutnya Oke Jadi tunggu terus ya Bye